Pernahkah Anda mengalami hal seperti ini? Sudah menghidupkan mesin cuci Dan ada tanda IE Namanya IE IE, IE ini adalah singkatan dari Inlet Error Nah bagaimana cara mengatasinya? Pertama pastikan dulu ini Yang dari keran lancar Karena di dalam saringan ini juga ada ini Bisa terjadi masalah Lampet Nah kalau ini sudah lancar Dimana lagi masalahnya? Aku intro video ini Nah kalau di keran tidak ada masalah Di keran itu tidak ada masalah Berarti masalahnya kemungkinan di sini Kita akan buka Kita buka Kita buka Di sini ada Ada lagi saringan Ini dia Diputar sambil ditarik Ini dia Sudah potor sekali Ini dia Masalahnya Ini kita bersihkan Saringan ini Sama kuas Atau sikat Sampai bersihkan Sama sikat Ini saya bersihkan Sama sikat Cuma karena Saya Hanya pakai satu tangan Tidak bisa Saya bersihkan Ya Ini intinya kita bersihkan Sama sikat Ini dalamnya kita bersihin Kalau ada Pakai kuas ya Lebih mantap Ya kita masukkan Supaya bersih Ini sudah bersih Ini sudah bersih Sudah bersih Oke Nah baru yang ini Ini Masukkan lagi Setelah tadi saringan kita bersihkan Kalau memang masalahnya Hanya masalah kotor Pasti Langsung lancang Ya Langsung kedengaran suara airnya Tuh Kedengaran airnya Mengucur Deras Oke Jadi kalau ada masalah Seperti ini Ada kode Disini ada kode IE Atau inlet error Jangan buru-buru Panggil Tukang Bisa kita atas sendiri Pastikan Dari sini lancar Baru Kalau memang disini Sudah lancar Berarti Masalahnya tadi ada Di saringan belakang Demikian video kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat Dari sini lancar Bermanfaat Bermanfaat Terima kasih.